Balimlah 405 sedulur, RSUD Lukmano Hadi Kudus bantah onone penyulatan dana isentif tenaga kesehatan. Menurut pihak rumah sakit, ora potongan dana isentif nakas, nanging nakas, sengdo inisiatif DW Kanggu berbagi telong atas nganti limang atas sewo. Soko data Dinas Kesehatan Kudus, tingtau rongew selikor total onoro las miliar rupiah lueh dana isentif sing cair, sing diperuntuk no Kanggu rongew seket loro tenaga kesehatan yang RSUD Kudus. Ngenai diperiksoni KP Tenaga Kesehatan lan jajaran RSUD Kudus Karo Polda Jateng, lan dugaan penyulatan dana isentif tenaga kesehatan neng Rumah Sakit Umum Daerah Kudus, Direktur RSUD Lukmano Hadi ngwene keterangan Karo Awak Media. Soko penyataani, Direktur RSUD bantah onone penyulatan utau pemotongan dana isentif kanggu rongew seket loro nakes neng lingkungan RSUD Kudus. Direktur RSUD Kudus Nilasno, nakes karo inisiatif berbagi karo KP pegawai, RSUD Kudus liane karo kisaran terlungato singanti lima ngato sewu. Salianeku pegawai liane kaya bagian administrasi, pramu saji, cleaning service nganti bagian liane sing non tenaga kesehatan, sing kerjoning lingkungan sing duire si kudur, lan rawan kepapar covid, nanging ora ento honor tambahan. Tidak ada kebijakan direksi untuk memotong insentif nakes. Kenapa? Karena pemberian insentif nakes tersebut langsung dari rekening BWKHD, Kabupaten Kudus, kepada rekening para nakes yang mendapatkan insentif tersebut dengan jumlah utuh, dengan jumlah utuh, tanpa ada potongan atau pengurangan sedikitpun. Memang ada iuran sukarela dari para nake tersebut dengan tujuan untuk berbagi kepada para rekan-rekan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori nakes menerima insentif. Direktur RSUD Kudus ngaku awal orang ngerti ngenai awal mulani nakes berbagi iuran sukarela kanggo pegawai RSUD Liani. Mas Rukin, Simpang 5TV Terima kasih telah menonton!